mantap mantap hari ini bareng dengan amandiyo halo semua gue emmanuel amandiyo sekarang gue pertama opa albert hari ini bareng dengan amandiyo halo semua gue emmanuel amandiyo sekarang gue bersama opa albert opa kali ini kita dapet mainan yang sangat salah satu mainan kita gak bisa ngomong mainan karena ini udah lebih advance kita ngomongnya kit ini klasnya hobi udah masuk klas hobi nih om bahasa-bahasa anak aksi sekarang nah kali ini emang gue jarang banget muncul di layar tapi kali ini gue coba akan membahas salah satu mainan salah satu mainan yang paling apa yang kita bisa bilang stress relief buat orang-orang yang udah kerja salah satu mainan juga mengikut berhubungan dengan profesi juga hobi karir yaitu kita akan kali ini bahas tentang RC drifting RC drifting ini yang sekarang ini sudah keluar 3 tahunan ini ini rear wheel drive yang mirip yang sama persis dengan yang aslinya kalau yang dulu-dulu kan pertama kali ngomongin itu masih all wheel drive masih CS masih sekitar CS sekarang ini 3 tahun ini sudah keluar yang rear wheel drive nah ini sekarang lebih advance lagi karena bener-bener yang RWD ini ini bener-bener even sampai Jepang om ya itu sangat dihargai dan juga cara mainnya dan feeling timing pun sama om kayak miripan nah kali ini di tengah gue ada kit namanya itu kit Yokomo YD2 SX om ya ini masih plus oh ini masih plus om ya ini S plus basically dulu kalau kita bisa cerita dikit kit RWD itu sebelum Yokomo keluarin yang versi YD ya itu semuanya itu semua custom jadi mungkin dari di IB kita custom di IB di rombak terus banyak juga yang dari belt sekarang sudah mulai transformasi semua pakai ini apa namanya kita bilang ada gearbox ya sekarang pakai gearbox pakai gear, pakai gearbox nah sejak itu kit mulai transform ya udah bener-bener semua dari manufacturer dari Yokomo Sakura semua kita mereka fokus ke RWD jadi keluarin dari ini semua RWD jadi yang bisa dibilang ini kit memang RWD bukan modifikasi jadi uniknya dari RC Drift sekarang dari ubahan CSK RWD yaitu semua setup dari mobil-mobilnya ini bener-bener mengikuti dan mungkin cross gue bisa bilang om 80% itu mindset nya udah kayak mudah-mudahan cuma nih kita bedain ya satu di posisi mesinnya ada di belakang tujuannya sebenernya untuk membalans posisi gerakan dendilnya terutama dibantu juga dengan gyro tapi gyro juga bisa di setel nah kali ini gue akan unboxing salah satu kit yang paling baru yang Yokomo aku keluarin limited 300 unit 300 unit dong sedunia sedunia ya 3 unit sedunia nah ini sebenernya ini kit gue hahaha ini kit gue baru gue order gue juga pakai YRI 2X eh SX juga ya lukunya 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 yang terakhir itu sebelumnya ini YRI 2X ini YRI 2XX2 tapi SX2 nya ini yang limited red edition yang red edition jadi Yokomo biasanya keluarin hitam ya ini biasanya keluarin semua aluminium nya itu hitam tapi yang kali ini yang kita lihat sini bling-bling nya semua hitam bener-bener kan hitam semua nih nah yang ini keluarnya sedikit lebih cantil lebih kunyuh yang ini kunyuh-kunyuh lukusan red version nya gue belum buka sih ya gue tau ada rumor-rumor kit-kit limited-limited itu gue suka itu jaman-jaman gue main apa pakai MST yang gue beli dari FS FS ya FS nah FS gue 001 tuh om gue simpen nah beberapa kit limited gue simpen ini lo simpennya ini 300 unit doang nih ini 300 unit doang gue rasa gue beli dengan harga ya mungkin nanti bisa di cek ada di JRA ya kalau yang bener-bener pengen tau persian stok gak sih kit YD2 SX ini mesti cepet 300 unit doang karena cuma 300 unit doang karena cuma 300 unit doang dan di Jepang pun sekarang udah bener-bener habis habis itu udah gak habis nah untuk isu nya nih Indonesia masuk sekitar 20 unit 20 unit ini udah 19 ini udah 19 ini udah 19 berarti tinggal 19 lagi belum nah jadi disini sih masih ada beberapa boleh di cek nih di JRA nah gue sekarang akan coba unboxing ya men kita buka kita buka nah ini pokoknya ini sebuah JW ini saya dulu ya jadi kemungkinan gue sih gak bisa bilang ngomong pertama gue unboxing sih ya ya tapi untuk di review mungkin ini jadi salah satu unboxing kit yang pertama yang kita akan coba review nah ini ada beberapa perbedaan SX2 limited edition dengan SX2 biasa itu kok emang lebih ke warna sih lebih ke warna dan dia memang warnanya 300 unit doang 300 unit doang nah dia perbedaan dengan sebelumnya YD2S Plus atau yang SX2 itu ada pada steering sih nah steering nya dia udah pake yang yang curve jadi sebenernya udah dikeluarin sama Sakura D4 kalau dulu kalau misalnya beli sebenernya sekarang masih ada Sakura D4 nah kalau kita beli Sakura D4 kalau kita ada upgrade curve nya ya nah sebenernya kalau kita bisa lihat perbedaannya memang sangat gratis cuman kayaknya gini Sakuranya memang kalau gue liat sih sekarang Sakura 3 racing ya 3 racing itu udah blub nya memang cepet gitu nah itu dia apa ya karena mungkin dia udah udah firm dan enak dimainkan waktu belum tapi yang komunitasnya pelan-pelan belajar gitu ya ya learning by doing learning by doing nah tapi kalau as a konsep curve steering wheel ini sebenernya ngebantu lebih ngebalance steering nya kalau yang sekarang kita pake yang yang slide ya slide biasanya dia cuman ngebuka nih sama-sama tapi kalau yang ini dia ada movement ya ini ngebantu mobil bisa lebih over angle nya bisa lebih besar lagi makin bisa buka angle nya dan switch nya makin lebih cepet lagi nah pasti jelasan ini ini lebih-lebih akurat dibanding jelasin hahaha nah sekarang udah pada kak sabar kan jadi gue bener-bener totally gue juga kepo sih sebenernya ada seal nya ada single nya nah ini bener-bener masih baru jadi kalau bisa lihat nih para pecinta RC Drift ini baru-baru baru gue coba buka gue bener-bener penasaran sih sebenernya apa sih perbedaannya kalau kita lihat wah kaket salah satu aja dengar ya nah jangan kaget kalau yang mau beli kit-kit seperti ini jadi dua ini semua rata-rata emang datangnya emang begini piece by piece setelah piece by piece yang sebabnya lu mesti rakit harus bener-bener dirakit sesuai dengan buku instruksinya walaupun kayak gue dengan Om Albert udah punya yang sama tetep berarti kita gak mau masih jujur ini dia gak setau stepnya satu, dua, tiga, empat gua terlalu punya yd2 itu udah dua biji pertama kali keluar yd2 basic kedua yd2 x plus ini kan yd2 basic gua rakit sendiri dengan step by step yd2 x plus karena gua punya yd2 basic kan langsung tau dong gak sih? rata beda ternyata berantakan jadi kayak lu masang udah keren masang eh salah lu mesti bongkar lagi itu ada step-stepnya yang ngikutin kalo engga lu bisa ngulang lagi jadi kalo yang mau rakit kit sebenernya gampang yang kita butuhin basically ya ada alat sih ini kunci sebenernya kita punya kunci hex hex 2 hex 1,5 2,5 2,5 untuk kunci bar kunci bar kunci bar itu yang 7mm standardnya 7mm jadi karena gua capek muter-muter ini jadi gua pake custom sih ini opan sih ini gaya balapan biar-biar cepet cepet nah juga kalo lu kalian buka semua nih bukunya sebenernya bukunya ini gampang banget sih dia emang jepang bahasa jepang tapi kalo lu bisa baca Ronald Bebek lu tau lah ini gambar-gambar semua kok semuanya ada step-stepnya semua disini nih jadi nanti ada step nomor satu jepang bisa kebalik nih om oh gak di depan di depan ya oh ini dia ada back one ini ada tulisannya nih lihat ya tulisannya ada tulisannya ada tulisannya back one nya nanti ada back two nya nah ini diikutin aja semuanya sih jadi supaya ga salah di box nya itu masih ada buku peraturan instruction book apa lagi sih om biasanya biasanya instruction book sama promosi ini bodi 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 ya sebenernya bodi bodi selera sih ya dan ini ada part list juga kita ada part list nya nih nah ini ada misalnya ada kode-kode nya ada kode-kode nya ya biasanya kalo yang ini sih sebenernya penting ga penting cuman kalo kita sering ngotak-ngotik ingin tau spare part yang harus di tau di part list nya ga mana jadi kalo tiba-tiba misalnya dari daerah Jakarta wah gue punya Yokomo gue bingung nih part 2 yang hilang nah coba di cek dulu cuman kedalanya bahasa Jepang iya jadi ya usaha aja usaha aja tapi bisa cek di websitenya di teamyokomo.com oh iya bener dan lu bisa register lu punya kit nah ini yang paling gini kedalanya di websitenya nah om kalo gue tau lah semua kit yang SX itu kurang lebih jadi 2X apa jadi 2X sama yang red sama yang black gue kan punya yang black kita supaya orang kakemu ini kita buka yang langsung yang red-red nya dulu ya karena semuanya aplikasi nya sama nah kalo gue saranin untuk kolongan kit-kit ini harus bener-bener di tengah yang stereo ya stereo itu maksudnya jadi barang-barang sekitar itu kalo bisa bersih ya jadi ga terlalu banyak barang-barang supaya kenapa karena kalo kita mau bongkar kita tau nih bagian-bagian mana ada dan dia per pack ini ada ada nomor ini contoh kayak gini di depan nomor 4 ini nomor 7 ini nomor 7 nanti di bag ini apa di instruction book ini nah itu nanti ada petunjuknya kita harus buka bag yang mana tapi juga sebagian kit ada yang udah jadi om gitu itu kadang-kadang yang orang lebih gampang sih itu ada beberapa kit sih merk yang lain gue lihat dia udah setengah jadi lu tinggal rapin doang lalu ini kalo yang yukum ini lu bener-bener packnya terbisa lu mesti satuin sih kalo ini satu lagi jauhin dari anak kecil kalo yang kalo lu packnya tuh hilang gigi kalo misalnya mungkin yang udah punya anak bisa anaknya taruh di kamar lu kita di rumah yang khusus karena atau nunggu anak tuh tidur kurang lebih sih kalo bikin kit rakit dari nol kita anggap aja kalo yang ngubi ya 3 jam lah ya 3 jam kita pake alat yang udah kompuni dan yang bener-bener support ini dikejar nah udah gak sabar sih om nih gua kalo yang lain gua udah sama lah ini tinggal nah ini dia nih ini part yang yang membedakan ini part yang membedakan red-nya nih red edition plus steering-nya yang yang baru red juga kalo lu beli ada partnya tapi warna hitam bukan yang merah jadi kalo tiba-tiba kalian beli red nah sayang-sayangin barangnya deh iya nah ini om ini kalo boleh diliat nih ini kalo boleh diliat nih ini kurang lebih warnanya semua kayak gini semua ya ada juga nanya kenapa gak youtube aja bang tenang ntar di youtube youtube nya ada ini ada dua nih ini kita live dan kita record juga di youtube nanti kita record pulang di youtube yang lebih yang lebih panjang lagi nah ini steering-nya nih ini steering-nya nih nah kalo sebenernya basicnya barangnya kalo kalian beli ini dua SX yang biasa sebenernya sama aja ee bentuknya hampir sama sih betul karta ya cuman yang bedain itu nanti kenaklnya dia emang belum ada kenakl ya sih nah kenaklnya kenakl keempat sama dia kenakl depan lalu belakang plus sama steering-nya beda steering-nya SX itu masih yang slide biasa ya misalnya sebal yang curve-nya bisa dibuka itu yang lebih kecil sih oh ini bener-bener curve nih ini dapetnya lu udah curve karena curve-nya itu lu musih ganti block head depan block head belakang sama dia ada bentukan buat servo servo nya itu berdiri tapi terbalik ya iya jadi bentuk servo nya cuma kayak opan mana ya kalo bentuk jet yang lain servo nya itu bentuknya ada disini iya 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 ini bentuknya apa ya tiduran kali ya tidur kedepan tidur kedepan nah yang baru ini bentuknya di reserve tapi kebawah nah di reverse di berdiri nah sini nanti ada block head lagi posisi nya ada di bawah gitu ya kebaliannya iya iya jadi si si set pohon nya itu adanya di bawah ketutupan gak keliatan sepertnya kalo kita pikir-pikir sih tujuannya supaya bisa lebih balance aja ya iya gerakan kanan kirinya lebih cepat lebih cepat ini ini gue udah buka shock tower nya kurang lebih tapi beda om shock tower nya lebih banyak iya lubangnya banyak ini lubangnya dia juga lebih banyak ini shock tower nya jadi kalo buat setting lebih maksimal nih kalo ga rasa ya tapi kalo yang lain sih kayak untuk se.. ini buat shock tower apa ya? ini tuh suspension arm atas upper arm upper sudut dudukan upper arm arm belakangnya lebih banyak dibanding yang lama yang lama ini paling banyak dari semua seri D2 yang keluar ini paling banyak ada berapa tuh? 1,2,3 pokoknya banyak 4 biji lah yang biasanya cuma 3 cuma 4 biji paling ini lo bisa buat pilihan si mobilnya squat itu bisa ga gerak jadi chamber nya ga berubah lo bisa bikin chamber nya berubah banyak berubah dikit ini hal yang kecil nih ini ada dudukan shock dudukan shock nih ini kalo lo liat nih ini shock mounting nya merah ini bener-bener torah ini juga semua suspensi juga udah merah semua nih big bore big bore nah juga diperhatiin guys kalo big bore sepertinya kalo dari sepertinya keren gue udah pernah otak atik doang ya nah sepertinya gue paling suka sepertinya big bore ini karena kemuatannya dia tuh banyak banget isi olinya banyak banyak jadi dia nge-press mobilnya tuh lebih bagus ya banyak orang wah masa sih ganti shock doang ga ngaruh ga ngaruh ga ngaruh ga ngaruh kayak di mobil beneran juga sama ini ibarat kayak kita udah pakai shock yang muatannya lebih banyak olinya jadi dia mobilnya lebih banyak load nya traksi juga lebih perlu ngebantu untuk traksi mobilnya oke jadi sebenarnya guys ini udah mirip-mirip sama yang lama tapi lebih banyak merah-merah nya nah om gue penasaran sama yang ini om sama yang mana namanya mana kita harus lihat nakol yang ini oh nakol oh iya sama pair nya juga udah ini om ya kalo standar yokobu itu selalu selalu hijau dengan pink ada warna hijau sama pink nah biasanya hijau buat pakai di depan pink belakang pink buat di belakang cuma ada orang juga suka gati-gati juga sih ini sampai Hex adapter aja merah iya Hex adapter nya merah nah ini guys super duper centil ini unyul-unyul banget warnanya guys unyul coba kita baca dulu om dari live ini apa tuh nah coba ya kira-kira apa tadi hahaha pasti youtube nanti youtube nya bisa dilihat dimana om youtube lo om di Albert Birawan Albert Birawan Albert Birawan Albert Birawan nanti boleh di cek di youtube biasanya banyak di om Albert is taking review-review RC Drip juga terutama gue juga belajar sama opak Albert ini sama belajar lah dia bohong aja yang ngejari gue sih sebenernya sih beberapa teknik-teknik yang akhirnya membuat satu itu knowledge nya lebih banyak gitu kita sharing lah kalau ini mah hmm nah diperhatiin juga guys kalau dulu kita jaman-jaman yang main CS itu ini om ya kit mahal sih udah pasti otomatis ya gampang ya ya pan ya pan 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 oh pan nya hilang jadi jadi jaman dulu itu kalau kit mahal kalau di jaman-jaman kita masih main CS itu pasti ya seenggaknya advantage loh om ya tapi kalau di air ready ini udah beda lagi ini udah pintar-pintaran setting jadi kita kalau kita udah pahami knowledge nya bentuk gerakan steering kermen nya kemana terus cari traksinya kemana aja itu otomatis kita udah lebih umur walaupun kita yang misalnya jadi gua basic jadi gua yang plastik yang biasa tapi kalau ada partikel-partikel om ya itu menentuin banget tentunya kayak misalnya lu punya lu gak apa-apa punya kit yang murah gitu ya yang terburah sih jadi gua jadi dua basic kalau itu seperti gua plastik tapi sok lu bener terus steering lu bener itu juga itu juga penentukan penentukan juga oke guys ini salah satu terpenting yang ada di YD2 apa YD2 SX yang SX2 yang red version tapi gua potek aja kali ya ini belakang ya ini di depan nah ini yang paling canggih nih bahwa bentuk kane ini udah beda nih iya jadi dia akan kita taruh upper arm nya itu bisa lebih main iya kalau zaman dulu kan pendek kita tambahkan spacer kan sekarang dia sudah tahu dibuatlah posisi nya lebih banyak lebih tinggi jadi kita bisa mainin traksi misalnya mobilnya mau mau kita ketekan tiba-tiba dia mau minus atau dia mau stay chamber nya atau kita tekan dia mau lebar lagi nah ini ngaruh nih disini kalau dulu dia posisi nya masih satu dibawah kita ngakalin nya spacer nya banyak tuh itu juga gitu nah spacer nya kurangnya posisi begini jadi udah kebayang nih udah kebayang nih kira-kira ini banyak pilihan sih bakal banyak banget nanti tergantung tidak pintar-pintar aja mainnya nih ini nih kalau dibilang hasil hasil R&D kita banyak dipakai akhirnya dia menonggol kayak gini betulnya nih dia memutusnya keluar kayak gini karena gak mau di tester lagi kalau nakal depan gimana om kira-kira beda juga kan nakal depan beda nih kalau gue sih yang anggapnya nakal depan ini mereka sudah fix dari yang lain-lain terakhir itu adalah KPI versi 2 yang notabene kita pakai udah kayak gini nih bawah depan atasnya belakang jadi bikinnya ekstarnya positif jadi self steering nya agak tidur jadi kalau dia pas lagi trailing nya masuk ke dalam itu padanya agak baju ke depan karena self steering nya jadi lebih lambat jadi dia baliknya lebih cepat balik lebih cepat tapi itu dia mengikuti arah mobil sih kalau gue bilang dan juga kalau sekarang kalau kita ngomongin kit RWD kit RWD itu memang sudah didesain supaya sudah enak dimainin jadi banyak kayaknya dari Yokomo karena sih yang gue lebih sering lihat Yokomo ya sekarang lagi di vlog gue gila karena Yokomo ini dia apa namanya input dari driver-driver nya itu sangat penting buat kalian di denger banget salah satunya ini kalau di zaman dulu gue jaman-jaman jaman even mukjid gue yang lama sekarang gue makin ini gue pasti teka dapur di sini tambahin beding nya iya jadi supaya arah gue ada di atas lumayan tapi sekarang sudah tidak perlu berarti mereka sudah dengerin terdengarin pengembangan ya kan oke berarti kurang lebih nah nakal sih gue rasa sih nakal lebih ini materialnya agak gantik loh di belakang plastik bukan plastik ini kayak apa ya kalau dibilang ya kayak 4 plastik dia teras loh ini sium kayak ada bagian-bagiannya gitu iya terus apa lagi ya kalau sisanya sih hampir sama tapi nah coba sekarang kita buka setiring om kita cari tadi kalau buat nyari-nyari nanti jangan lupa guys ada di buku ini semua jadi kalau yang bingung nah jadi lebih baik gue saranin baca dari apa dari buku petunjuknya deh jangan lain-lain kalau zaman dulu ini the fucking manual book iya oke oke sekarang gue mau bukas ini cuma gue agak hati-hati kabut kabut tapi ini enak sih ngeliat aja nah ini juga salah satu yang paling ini gue buka dikit-dikit aja deh nah oke nah ini ini reken nih ini reken guys jadi sebenernya rekennya kayak bahan aluminium sih aluminium tapi kayak coran sih ya kayak CNC kayak CNC gitu nah ini kurang lebih bentuknya kayak gini kerf bisa dilihat ya waranya agak-agak coklat gitu terus dia juga ada full supportnya juga atas bawah atas bawah karena atas bawahnya itu dia kayak gak jaga si jelas jadi pengennya turun nah biasanya kalau gue om kalau udah trailing-trailing gue udah dikasih minyak disini ya nanti kalau misalnya ada yang mau bikin ada yang mau bikin red version atau enggak kalian mau beli yang cross steering nya jangan lupa ini kadang-kadang partikel kecil-kecil begini itu maintenance tuh setelah malam bisa bersihin kalau mau balap ya lo jadi maintenance sedikit si drift sama di mobil balap kurang bisa jadi bener-bener harus detail dibersihin ya terus detail juga merawatnya karena main RC itu main RC juga foto nya sama soalnya sama bukan pecahan bekas serpian dan itu semua masuk ke dalam kit jadi semuanya di dalam kit ini emangnya udah didesain untuk kita isi elektronik udah tidak enak pake doang oh iya ini gue udah ngukur nih oh iya ternyata ini ternyata ini lebaran itu 7,5 cm gue udah ukur di akkermen nya jadi poin-poin nya 7,5 cm yang pertama ini bahwa steering SXC yang sebelumnya itu dia kalau kita lebarin itu 7,5 cm juga nanti kurabi sama namanya iya kayaknya ini dia memperbaiki posisi gerakan kali ya tapi yang keplebarnya mereka menentuin 7,5 cm tapi sih kalau buat yang kayak kalau gue sama om Albert ini gue suka kayak nyoba-nyoba misalnya di standard 7,5 cm kita panjangin lagi 8 cm atau kita coba ke Cingna itu supaya kita tahu bedanya apa tapi sebenarnya kata 7,5 cm itu gue inget zamannya merek sebelah MXT yang F X itu juga 7,5 cm fingermen nya berarti emang udah diukur dengan 1 x 10 ya kan 7,5 cm 7,5 cm sudah standar nya iya sudah standar yang gue suka dari bahan Yucomo ini cukup kokoh jadi gue bisa bilang kalau kita beli harga gak bohong ini ini albondium shock mount bukan shock mount motor mount motor mount dia gue demen nya doff nya cakep mewah terus itu lubang nya banyak iya memang pilihannya banyak jadi lu bisa-bisa lupa berapa delajat hmm kalau gue sih pakaiannya tetap yang belakang kalau misalnya ini banyak duduk jadi harus latihan juga mungkin kita suka sepelein lubang-lubang yang ada di sini nah sebenarnya ini membantu dari geometri mobil sama geometri mobil nya juga berubah nah LWD ini paling sensitif karena ketika kita merubah satu setelan hanya berubah semua itu sudah benar-benar mobil sudah berbeda lagi memang ketimbang dulu yang LWD yang itu merubah yang ini itu merubah spring rate saja 2-3 putaran jenis itu tidak terasa LWD satu putaran saja terasa berbeda gitu jauh banget kompulku sangat jauh yang merahnya ini pada bagian yang ketutupan iya 10 holder saja di merahin 10 holder nah biasanya guys kalau yang namanya sudah red persiar di mana-mana ya gue lihat ya gue masih tidak tahu umurnya sampai berapa tapi rata-rata kalau kita sudah rusak satu merah udah gak bisa beli lagi ya gak sih Pan oh Pan ilang lagi oh Pan Pan ya gak sih Pan ini coba Pan juragan JRA juraganya ya gak Pan saya kalau yang merah-merah begini Pan ini kita rusak nih Pan di toko belum tentu jual lagi kan gak mau gak ada gak ada adanya hitam spesial Jack cuma 300 di dunia Jack iya berarti Indonesia masih ke-20 kan 20 nah sekarang tinggal berapa nih cuma ayah bagian iya ini tinggal 19 ya berarti ya ini kalau memang udah warna rusak ini tinggal 6 tinggal 6 ini tinggal 6 sekarang oh maaf koreksi tadi gulung 19 sekarang 6 berarti harus cepat-cepat belinya tuh tinggal lu kayak yang merah-merah gak harus perpatnya ya nah jadi kalau yang merah-merah tolong kalau yang beli yang gaga ini gue juga jaga-jaga banget ya kayaknya gue pakai tanding yang satu lagi ini yang merah itu yang merah itu oke aneh beras beras dulu siap Pan ini apa sih ini gearboxnya om ya ini gearbox nah gearboxnya gearbox casing juga datang dengan ada yang cover yang aluminium om ya oh iya gak sih om gak ada gak ada yang ada aluminium nya yang jadi dua iya ya justru jadi dua basic oh basic kata ya basic ada aluminium nya tapi juga itu tetap tapi bukan yang gue mau sih itu sih apa sih ini belum terkeluar ya BC gue pernah dapet itu nya aluminium tapi pahamnya kan dulu kalau kita mau kita beli ganti kok aluminium gitu ya real kalau gue bikin-bikin kok small aluminium itu juga ngebantu teraksi gue kadang-kadang iya sih nambah berat sedikit sih iya jadi emang sih nambah berat cuman kadang-kadang kalau kita plastik sama aluminium kan lebih plastik jadi kadang-kadang plastik juga karena plastik lebih-lebih enak tapi kalau dengan catatan kalau lu RnB nya udah mendekati selesai iya pakai plastik ya entah tapi kalau lu masih RnB plastik nya itu saks saks bener bautos segala macam itu itu semua jadi kalau mau belajar-belajar untuk nyetik-nyetik gue rasa emang plastik ada umurnya ini guys ini kita juga ada namanya knowledge juga beberapa basic bentuk ini oke bentuk desain-desain apa sih saksis saksis ya saksis ya jaman dulu kan iX itu lebih tipi ya kan terus yang basic itu besar wih apa tuh yang 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 pimpin itu sebenarnya itu lebih cepet lebih 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 stabil ketika corner speed dan yang bisa benar seperti ini, yang lebih stabil namangannya yang YD2 SX2 ini sebenarnya setengah-tengah dibentukin dia di vibral fitik, enggak dibilang lebar juga enggak itu dia ada additional tambahan sampingnya lagi nah boleh om, nanti sini om, kasih tunjuknya nah ini guys, sebelumnya di JRA juga, masih ada gak sih? masih banyak, sepuluhnya masih banyak sebenarnya penting nih kalau kita bilang, wah ini cuma pemanis doang, sebenarnya enggak jadi yang sayap fairing ini benar-benar enggak ada fungsinya, itu downloadnya benar-benar ini benar-benar jauh nih om jadi benar-benar ketika mobil itu kencang, ini tekan-tekannya neken banget sih om ya terutama depannya juga nih, kalau mereka neken banget kan dan belakangnya juga artinya menambah taksi nah ini kita bisa lihat kitnya open, kitnya open kan sudah keliling dunia om, hebatnya ya oh iya, ini mobil sudah kemana-mana nih, ke Jepang kan nya, ke 3 ya kemarin open juara 3 ya, nah even open yang juara 3 aja, itu gak ada barang-barang yang keluar dari box ya iya, jadi benar-benar barang-barangnya yang ada di box, ya apa adanya di box nah paling nanti perubangannya cuma ini doang ya, cuma posisi box posisi ISC dudukan-dudukan, ya yang basic nih yang buat taruh distribution dong sih iya, ini lebih-lebih ke arah weight distribution aja sih jadi di RWD itu salah satu konsep buat mobil enak juga kemainan weight distribution yang punya gua dulu, yang gua taruh di tengah, oh ternyata berarti beda kalau di belakang beda lagi even di belakang pun juga lu naikin sedikit aja beda lagi nah, jadi di RWD ini, jadi kalau yang mau punya kit RWD, gak usah, wah gua semuanya membeli gamelai mahal menurut gua sih, boleh kalau lu punya dana lebih, tidak mengganggu cash flow, boleh lebih karena basically secara ekonomi lebih murah lebih murah, dan barangnya lebih long line ya kan iya, karena ini lumayan lengkap, ketimbang lebih basic nya, nambah-nambah, kurang lebih segini juga mungkin lebih, jadi kalau ini sebenarnya udah lengkap kalau lu upgrade, penyebaran susah kalau gua sih, kalau gua beli kayak gini, yang gua upgrade sih jarang, paling gua stok-stok kayak pinin sama iya, paling lebih-lebih pinin sih iya, paling terang-terang-terangnya, tapi yang namanya gua ganti atau arom yang lebih aneh-aneh lagi, merk lain sih kayaknya enggak, cukup lah ya gua habis sekarang, apa arom gua masih plastik kok, karena bagi gua plastik lebih enak, karena ini kan bakal di emu terlalu hmm, balen besi lu besi, kalau besi tuh kayak lori, balen satu-satu, agak lebih bergeri kalau nggak, besi bikin, cuma secara fungsi agak ribet nah ini si Oppan masih pakai yang lama sih, steering nya ya iya, ini masih steering lama ini yang SX yang SX nih iya, ini SX tapi kalau misalnya kalian punya yang, ini dua yang bukan red version nah, bisa juga belinya sih, apa namanya juga bisa beli ada mas ya ah, terfi ada, terfi warna hitam warna hitam tapi, warna merah dan warna merah harganya tuh apa sih? sekitar 2, sekian nih 2 jutaan, ini apaan ya, 2 jutaan apaan ya? apa? terf steering kalau terf steering 2,1 2,1, kalau nggak tau Pak, ini gondi-gondi kit, 2 juta dikasih lah, biasanya hehehe jadi, sebuah satu bahan pertimbangan juga ya kalau misalnya kita ada dana lebih sebenarnya apakah kita beli menu semuanya ya, sebenarnya sih, ya ini bergantung bergantung sih cuma kalau misalnya kerf steering ini, ini bisa dipakai sedikit yang basic kan? kerf steering bisa, bisa ya kan? bisa nah, jadi kalau misalnya kalian, wah gue nggak mau pahal-pahal deh jadi, kerf steering itu keluarin 2 versi ini dia untuk GD2S sama GD2 sebelum yang IX itu bedanya cuma sebenarnya bawahnya sama, cuma bedanya kalau yang IX itu dia ada upper deck-nya yang bentuk IY bedanya itu doang, nambah itu renda lebih mahal kalau yang murah itu yang GD2S punya ya, tapi duduknya semua sama sih jadi kalau misalnya yang mau punya kit yang basic terus, wah gue mau upgrade kalau gue salah ini, lo harus tau dulu, lo mau upgrade-nya itu yang benar-benar seenggaknya lo keluarin itu benar-benar pakai gitu ya contoh kalau gue sih, kalau gue punya kit yang basic, lo sih upgrade masih untuk apapun yang berhubung dengan steering iya, karena sih nomor satu sih ya karena kunci steering sama shock sih nah, tapi juga guys, ada juga di dalam gearbox ya di dalam gearbox ya, di dalam gearbox kita bisa ganti sebetulnya kan yang pakai ammonium ya kan ya, ammonium kan ada, idle gear-nya itu bisa ganti ammonium jadi dia lebih ringan lebih ringan, lebih durability-nya lebih bagus tapi untuk gue itu lebih ke advance sih, di nanti tapi, kayaknya lebih kayak nanti orang kalau udah pada kelahir main ya, cuma misalnya kalau pemain udah galak biasanya kena itu ada begini pasif-pasif sih jadi biasanya di ganti kita nggak cuma pakai ammonium, lebih awet jadi kalau misalnya baru-baru mulai main ya kalau saran gue, kita pelajarin dulu semua sistematisnya yang ada keista dari blue, yang kurang kita upgrade ya kan, tapi kita juga supaya apa om, supaya orang-orang tuh main, wah kita gak bilang ini mainan mahal ini menurut gue sekarang, kalau memakai RC Trip mahal sih, awal luar ya semua itu awal pertama kali awalnya itu mahal, kalau udah jalan kalau udah bisa maintain, bisa ya lu tahu nih, lu mau ganti yang mana nah, itu sih lebih apa namanya, lebih enak ya lebih enak karena contoh guys, misalnya satu kit gini terutama yang RWD ya kalau gue niat, ini kit ini kurang lebih bisa bertahan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, masih masih ada kita yang udah jalan 3 tahun, 4 tahun si Godel dia pake ID2 Basic pertama kali keluar itu udah 3-4 tahun masih pake standard itu masih enak, kitnya masih enak banget sekarang harganya mungkin yang second-second ya udah tinggal 2 jutaan gitu ya paling nanti ya, bisa orang tuh boros di body, di pelek terus ya, aksesoris juga banyak di aksesoris karena ini kan, bodinya real ya jadi, bodinya udah pengen mobil ini, mobil ini ya lah, ini kalau lumayan banyak, kalau semuanya barang yang, yang barang-barang penting yang kita pilihan, ini udah cukup ini udah cukup banget, jadi gak perlu barang-barang yang tua, yang aneh, yang gak aneh karena tuh gue belanja gitu, jaman-jaman eh, sepundi yang aneh-aneh, jadi, smartpad yang aku pake kan basir banget, kalau, ini dulu ini tuh udah cukup sih cukup banget tuh kita cek dulu oh iya, kalau misal kalau dulu, gak dapet yang grafitnya kalau dapet jibarannya, ada yang yang yang, apa sih om, setting itu yang yang, emm, yang per-sehan yang itu udah dapet yang grafit dulu beli, tapi terus juga ini, emm semuanya udah mulai lebar, lebar dan saya rasa kipenya sih cukup advance ya, untuk dimainin juga tidak terlalu banyak yang terlalu ini sebelum keluar, saya sudah ganti sebenarnya saya pakai BD Sempang oh ini ya dengan tujuannya yang sama sih sebenarnya untuk mengejar setiapnya si chamber nya kita bisa atur terus kalau kunci kunci juga ada nih guys, kalau misalnya kamu beli kit sebenarnya kalau tidak punya obeng bun, kamu bisa pakai, iya cuma kamu capai aja buter-buter ya ini kunci juga ada, ada 2.5, 2 sama 1.5, iya lengkap deh, lengkap sama kunci band basically sih kalau tidak punya kunci, ini sudah ada, tinggal modal gunting lah kalau tidak punya gunting, itu potes satu-satunya deh, potes satu-satunya bedas doang balik apa lagi nih men? oh ini benteng busa, benteng busa basic lah sebenarnya, ini basic sih, di semua kit ini 2, ini ada barangnya jadi basicnya sih semua ada objek, terus kalau kita compare sama harga zaman dulu sih om gak terlalu, bagian gue sih sekarang dulu kita beli, zaman gue beli SFC itu tujuan ya iya, sekarang berapa sih sekarang? sebilan, setengah, setengah, sekarang tuh netizen tuh gimana nih, kayak membaca, gue punya duit 2 jutaan nih kombinasi itu nih, tapi ada tuh yang pemenin tuh, ujung-ujungnya ketipu iya betul, duitnya hilang, ngeluh, stress, akhirnya nyalahin kalau kita siapin bagian anak apa, 8 sampai 10 aja ya? iya sebenarnya kok mahal sih, kalau kita pikir-pikir 10 juta itu akan membantu stress relief kita selama mungkin 2 3 tahun ya? iya dan juga positifnya kalau gue, misalnya gue dari kantor, temen-temen banyak, kadang ada yang bantu temu relasi kerjaan ya kan? iya, mungkin ada jodoh juga jodoh juga, ya kan? kita kadang-kadang tahu gitu cuman yang setelahnya kalau menurut gue, even di Indonesia omnya di drifting malah lagi sepi cuma setelah satu olahraga yang bisa nge-bank, apa, naikin drifting gitu gue ya, gue harus akuin asli drifting, pressure orang itu benar-benar kita main itu benar-benar sama om ya? gue mentahnya tuh, kalau udah sama sama lah kalau persis dan gue rasa tempat itu juga ada open juga, kita punya kayak bengkel kecil-kecilan gitu ya di rumah lah ya, kita punya buat naksisten lah buat lepes sendiri, nah nanti kalau misalnya yang penasaran, bisa tanya ke kita juga atau pengalaman karena salah si drifting nih, ini apa sih, gimana sih sekarang mulainya gitu kan? nah sekarang udah mulai gampang, ya mbak? saya senti udah mulai gampang, udah mulai banyak karena rendinya udah hampir selesai, bahkan saya sih sudah skandar yang kita bisa langsung main nah, om, gue, apa namanya? kalau misalnya kita ngomong kompetisi om itu, kita sekarang benar-benar kompetisi RC-Drift ini kita pakai, ya men, kita hampir berapa tahun ya? udah mau udah 5 tahun kan kita bikin ya? 5 tahun lebih kali ya? lebih 5 tahun lebih ya kita benar-benar ngterapin peraturan-peraturan yang kayak mobil beneran gitu ya buat sekarang, jadi misalnya gue ngambil dari beberapa peraturan Formula Drift kita coba di aplikasikan disini cara one more time nya, cara judging nya dan sekarang penilaiannya juga sama nah sekarang, kalau orang kanya, wah gue main RC-Drift tanding gue alatmu nih misalnya wah, tapi sekarang udah nggak bisa karena sekarang udah benar-benar even judging nya itu ya Pak, Nek sebagian juga ada pembalap beneran ya kan nah, pembalap drifter beneran ada hasil pembalap RC juga jadi, sekarang pengdrifting di RC terutama, kalau gue bilang sih di Jakarta Jakarta di RC, Jakarta sedangkan pembalap drifter itu benar-benar banyak-benar menjadi satu mindset itu sama, jadi orang juga paham yang lebih mahal jadi kalian juga, kita bisa lihat juga sih penonton juga bisa-bisa melihat kan kalau dia memang layak menang apa, apa, emang kalah gitu ya jadi, kayak gue juga kasih beberapa input ke ke Opan, ke Opa Abad update-update terbaru ini apa nih dalam permainan game di drifting ya kan jadi, gue rasa kalau orang yang suka drifting terus auto membuat mobil mahal eventnya gak tau marah gue rasa sih lo bisa ngelampiasin dengan hak moda lo yang 10 juta ala kan betul di RC Drift, jangan punya kurang lebih excitement yang sama dan lumayan, kita kalau kemarin event buat RC Drift sendiri aja lumayan banyak lumayan banyak itu lebih dari kali ada 8-9 event setahun setahun dan tahun ini kita juga akan lagi terangkap lagi ya sebuat lagi kurang lebih 4-5 event mungkin di Jakarta atau Jagoditabek ya, kita diusahain sekarang kota-kota besar sih ya, jadi kita coba untuk Kerapul juga ya ya, saat ini kan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya Jogja, Semarang juga lumayan Semarang juga lumayan Bogor juga nah, itu juga kita coba bikin serinya supaya kita dapat semua jadi walaupun kalau menurut gue walaupun lifting Vietnamese-nya ini ya gak banyak ya ya di RC-nya itu orang banyak ya kemarin misalnya tanding di IDM kita gak pernah tuh jaman CS jaman CS mana pernah kita juara 8 besar ya tapi sekarang karena sering main terus pressure-nya udah-udah dapat ya, syukurnya kita TDS kemarin terus YIDM 15-15 besar itu pegang gitu YIDM itu kalau gak salah orang Jepangnya bilang ini 4 tahun terakhir baru ada satu orang Asia yang naik ke dalam podium biasanya gak pernah ada Jepang-Jepang-Jepang Jepang 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 aja semua sekarang gua bilang sekarang ada orang Asia nya karena di JRA ini ya terutama di Jakarta ya ya di JRA mungkin di tempat-tempat lain yang kita suka sampirin juga sama sekarang ini karena RWD bener-bener industri nya maju jadi kita bener-bener fokusin semua, ini Om ya, settingan, terus baru-baru sharing, kita baru-baru membuka semua, jadi orang baru bisa maju gue juga terus ngeris, pengen itu kalau melihat yang baru, bisa main ya, karena kalau tidak ada yang bimbing, emang ini stress release nya tidak kena, lu malah selalu makin stress, itu aja sih, jadi kita juga berusaha untuk sharing settingan, supaya kalau sudah bisa main, bisa nempel terus, jadi kalau kita di tradisi, kita di JRA, cekres, 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 cekres itu gak pakai uang, gak pakai uang, jadi halal cekres biasanya kita bikin Rabu atau Jumat, biasanya yang lagi rame sih, labur Rabu Jumat, kita ketemu, ketemu 6 orang, kita latihan, latihan bentar, kita cekres, cekres itu juga gak bantu jadi kalau ada yang nanya cekres, apaan sih, cekres itu tanding kecil-kecilan, cuma sebenarnya hukum tanding kecil-kecilan, ada QTT nya itu membantu juga untuk mental kenapa? untuk mental ya? kenapa? sama kayak mobil-mobil atau mobil, tandingnya, hati mental, semakin sering bertanding, semakin biasa kan sama juga kalau disini, semakin sering main cekres, ketemu event, ada biasa sebenarnya mau cekres, atau event bener-bener pun ya, cekres itu karena kalau dengerkan, udah dengerkan juga ya kan, eh, tetap sama itu, sebenarnya sih yang bisa dilatih itu, dengerkan ini gimana caranya supaya saya ilang kan gimana caranya supaya lu cekres berasa DM, kan susah itu, betul-betul oke, nanti gue, nah ini kan kita udah bahas kurang lebih, ya cukup sekilas tentang RC Drip dan YD2XX yang lain terakhir yang gue keluarin di Yokomo nanti di video berikutnya, gue akan coba untuk membuat, sekarang gue akan bikin kit nya, gue akan rakit sampai jadi, sampai juga nanti ada di review nya kurang lebih sih sama sih kayak rakit biasa nah ini, kita bikin video ini cuma bedanya, gue aja ngerakit hahaha biasanya gue suruh opan sih, gue coba, kalau gue capek, gue suruh opan hahaha nah guys, oke, thank you, gue udah dengerin, ya kan? makasih banyak makasih banyak mudah-mudahan kalau ada yang banyak pertanyaan, bisa langsung tanya ke YouTube nya Opa Awal atau bisa langsung tanya ke Instagram aja ya akhir aja lupa, nanti gue juga di YouTube gue, nanti gue gantumin alamat Instagram dan kawan-kawan lah, belum bisa lihat jadi kalau pada mau main, bisa datang anytime disini track nya sih, ya cukup buat akhirin bakat-bakan baru balap-balap baru ya mudah-mudahan, kita amin oke, bye-bye bye